Pemirsa 12 korban kecelakaan bus SMK Lingga Kencana masih dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Depok. Dari 12 korban, ada 11 korban yang dilakukan perawatan intensif dan 1 korban yang sudah kritis dan memasuki ICU. Dimana untuk 12 korban ini memang mengalami luka berat sehingga pihak dari rumah sakit harus melakukan operasi. Kemudian ada 17 orang yang memang hari ini sudah dipulangkan karena mengalami luka ringan saja dan juga trauma. Sebelum dipulangkan pihak dari rumah sakit juga memberikan trauma healing kepada para korban yang difungsikan untuk menyembuhkan mental dari para siswa yang memang menjadi korban dalam kecelakaan bus SMK Lingga Kencana ini. Sementara itu jika berbicara terkait dengan biaya, pihak dari Jasara Harja dan juga pemerintah kota Depok ini akan menanggung secara keseluruhan biaya untuk korban yang terdampak baik itu yang meninggal luka ringan maupun luka berat. Dari Depok, Jawa Barat di Lami Aulia, Bagus Prasetya, Ainews melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.